Kembali di Anyu Sore, pemirsa 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan di jalur wisata Bromo dievakuasi. Warga setempat juga mengais puing-puing rumah yang rusak dihantam bus. Saat lantas, Polres Probolinggo menggelar olah TKP dan mengevakuasi kecelakaan bus Remblong di kawasan wisata Bromo, Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Satu persatu kendaraan seperti mobil boks, minibus, dan bus diderek agar arus selalu lintas menuju dan dari wisata Bromo kembali lancar. Masyarakat setempat juga membantu membersihkan puing-puing rumah yang rusak akibat kecelakaan. Dari hasil olah TKP, kecelakaan ini bermula saat bus yang mengangkut rombongan wisatawan mengalami masalah saat perjalanan pulang dari wisata Bromo. Pengemudi bus berusaha mengurangi gigi perseniling namun kondisi kendaraan semakin kencang karena menurun. Agar tidak menimbulkan korban lebih banyak, sopir bus menabrakan ke kendaraan yang parkir di pinggir jalan dan bus terhenti setelah masuk ke parit. Orang lebih satu jam perjalanan, turun ada tikungan, tidak bisa dikendalikan, mau dioper ke hari gigi 3 ke gigi 2, tidak bisa, bisa ke gigi 2 tapi kecepatan bus tambah bertambah. Akhirnya upaya daripada driver untuk mengurangi laju kecepatan bus, dia cari penghalang. Akibat kecelakaan ini, 6 orang luka-luka, 5 unit kendaraan rusak, dan sebuah rumah bagian depan milik warga mengalami hal yang sama. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainews melaporkan.